Bersambung... 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 Kita masih bicara tentang perbedaan manusia dalam akal. Kalau kita kenal dengan orang ada IQ-nya tinggi, sedang di bawah. Lemot. kadang sahabatnya itu perbedaan pada ilmu yang memperkenalkan bagi keburukan sahwat jadi orang kalau memperturuti nafsu sahwat itu akalnya bisa menjadi hilang jadi bodoh walihaza oleh karena ini yak dirut pabibu mampu oleh seorang dokter alal ihtimai atas mencegah atas bagian makanan-makanan yang membahayakan orang yang sama orang yang menyamai akan dia orang yang sama dalam akal ala zalika atas semikian itu iza lam yakun tabiban apabila dia itu bukan seorang tabib sekalipun adalah dia meyakini atas sekalian itu atas jumlahnya sekaliannya padanya membahayakan walakin izakana ilmu tabib biatama akan tabib apabila adalah ilmu seorang dokter itu lebih sempurna nisjaya adalah rasa takutnya lebih kuat maka kalau begitu rasa takut adalah tentara bagi akal jadi beda takut sama akal jadi beda itu takut sama akal jadi takut itu adalah tentara akal jadi ada orang yang cerdas ada orang yang cerdas tapi takut cerdas tapi berani yang gak takut 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 sama Allah itu menjadi tentara bagi akal jadi apa akalnya mungkin kuat akalnya mungkin kuat kalau ada rasa takut kepada Allah jadi kalau ada orang pinter rasa takut kepada Allah kuat hebat dan insya Allah istiqomah kalau ngaji istiqomah ibadah istiqomah dia cerdas punya ilmu dan punya rasa takut walakin izakana ilmu wa uddatan dan persiapan fikam isya'awati wa kasliha di dalam menundukkan syakwat dan memecahkan syakwat jadi punya persiapan dia punya rasa takut itu untuk menundukkan syakwat dan memecahkan syakwat karena memang susah rata-rata kita tahu ini haram tapi ngapa kita masih kerjaan juga ini haram kenapa kita masih kerjaan juga itu kenapa masih dikerjaan juga tahu ini haram nah itu karena gak ada rasa takut karena kurangnya rasa takut karena minimnya rasa takut jadi rasa takut kata Imam Ghazali adalah jundan lil-akli tentara bagi akal jadi kalau gak anda rasa takutnya berarti apa akal gak punya tentara kalah terus berarti iya sih gue tahu itu haram tapi gimana ya kenapa dan seperti demikian itu ya kunu adalah al-alimu orang alim itu akdaro lebih kuasa lebih kuat lebih kuasa ala tarkil ma'asi atas untuk meninggalkan maksiat minal jahili daripada orang yang jahil jadi orang alim lebih kuat lebih kuasa meninggalkan maksiat daripada orang jahil kenapa likuwati almihi bidararil ma'asi karena kuat pengetahuannya dengan bahaya maksiat pengetahuannya lebih kuat orang alim daripada orang jahil tentang pengetahuan bahaya maksiat itu pasti ada pengaruhnya jadi orang alim yang mana maksudnya orang alim yang hakiki duna 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 arba bitoyali sati bukan hanya bukan orang alim yang mempunyai serban jadi bukan hanya yang bersorban doang bukan yang berimama doang bukan jadi rupanya bukan sekarang doang yang kayak begini dulu udah banyak orang yang bersorban doang tapi tidak digunakan akal sehatnya kalau dulu di zaman imam gozali udah banyak kayak begini bagaimana sekarang jadi kata imam gozali duna arba bitoyali sati bukan masya Allah jadi kata-kata beliau disini soalnya bisa dibuat catatan dicatat duna arba bitoyali sati bukan orang yang mempunyai serban doang berarti rupanya ada orang alim cuma serban doang alim sih cuma sorban doang masih berani sama masih serakah sama dunia masya Allah ini pedes semangat imam gozali pedes semangat kalau kita aja gak berani model saya aja gak berani berarti apa kiai gitu bahasa kita kalau di Indonesia kan kiai ngomong bukan hanya kiai yang hanya pakai sorban doang pakai imam doang dan orang-orang yang punya gumaman ngigau orangnya cuma ngigau ngigau ngomong doang cuma ngomong doang bahasanya tapi dipakai maka gak fa'inkana at-tafautu minji'ati syawati lam yarji'u ila tafautil akli wa'inkana minji'ati ilmi fa'inkana at-tafautu maka jika adalah perbedaan itu berlebih kurang itu berbeda perbedaan maka jika dalam perbedaan itu minji'ati syawati perbedaan daripada arah syawat jadi perbedaannya titiknya ada di syawat siapa yang memperturuti syawat sekalipun dia itu ya enggak terlampau alim dia yang lebih hebat siapa yang memperturuti syawat ya padahal dia orang alim itu orang bodoh fa'ayyu ilmin li'alimin fa'ayyu ilmin li'alimin yardu'an nafsihi wa'ayyu jahlin li'jalin lay yardu'an nafsihi kata imam ahmad ilmu apa yang dimiliki oleh orang alim namun dia ridoh dengan nafsunya ilmu apaan itu ilmu apaan itu ilmu ilmu punya ilmu punya ilmu ridoh ama nafs berarti dia tahu kalau ini aran tapi masih dikerjaan juga kenapa menturuti nafsu sa'awad orang hebat lam yar jahlilat tafautil akli tidak kembali ia maka tidak kembali ia kepada perbedaan akal wa'ayna min jihati ilmi dan jika ada dari arah ilmu maka sungguh kami ini bagian termasuk ilmu secara akal karena sesungguhnya dia itu dapat menguatkan insting akal maka adalah perbedaan itu pada sesuatu yang kembali atas min jahil penamaan kepadanya wakot yakunu bimujaradith tafauti figorizatil akli wakot yakunu dan kadang adalah bimujaradith tafauti dengan semata-mata berbeda figorizatil akli pada insting akal kadang akalnya kecerdasannya itu yang menjadi perbedaan kadang fa'innah karena sesungguhnya izakawiat apabila kuat akalnya karena kum'uhuni syawati la mahalata asyadda ini saya adalah menundukan bagi syawat tidak boleh tidak itu akan lebih kuat karena cerdasnya akal iya kalau berakal itu mau berpikir lihat kita ini berpikir namanya kita nonton senetron senetron apa aja senetron Indonesia senetron anak muda separah senetron korea darkon korea korea saya kagak ngerti dah apa yang punya akal cerdas pikirin habis nonton gituan kira-kira manfaatnya apa ada manfaatnya tidak ada nah yang punya akal cerdas masih mau dikerjain juga yang nonton bola habis nonton bola kira-kira apa manfaatnya ha apa 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 manfaatnya apa pikirin apa kira-kira kalau ada manfaatnya silahkan artinya akal cerdas kita disitu kalau kita ngaji kayak begini kita pikir habis ngaji ada gak manfaatnya ada kalau ngaji kita kerjain jadi benar kata Imam Ghazali disini ya ya ini kalau akalnya cerdas itu lebih kuat untuk menundukan sahwa jadi gunakan kecerdasan kita gunakan saya dulu masih anak muda umur SMP yang namanya nonton bola seneng banget pak luar biasa karena dulu saya pemain bola juga cabutan juga dulu masih kecil seneng juga main bola dicabut juga bahasanya cabut dulu sekarang masih begitu seneng banget nah ketika masih SMP kemudian setelah itu mikir kira-kira apa manfaatnya saya mikir abis nonton ini apa manfaatnya manfaatnya apa gitu gak ada manfaatnya udah saya tinggalin aja gak ada manfaatnya buat apa kenal waktu yang namanya ya batis tuta manci ini kenal banget itu Masya Allah yang menai Jupentus kenal banget itu dulu Jupentus itu Jupentus itu hebat walaupun pemainnya tidak hebat-hebat sederhana AC Milan itu jadi Jupentus itu dia hebat bukan dari persen orang masing-masing bukan tapi kerjasamanya yang bagus makanya bisa juara satu Italia AC Milan perorangannya mantep-mantep cabutannya mahal-mahal tapi kalah mulu emang kenapa karena gak kerjasama sendiri-sendiri aja dibawa sendiri sampai kegawang itu kenal banget saya kemudian setelah itu masih SMP juga waktu itu saya berpikir apa manfaatnya bisnisnya kecuali saya pemain bola baru oh gak ada manfaatnya sudah saya berhenti ini ada pesantren nama-nama mikirnya nonton bola kalau saya gak itu seterasi mereka kalau saya enggak Wallahu'ala misal kecuali 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 kecuali